Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan Penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan Penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hai, aku Veronica Yulani Nolo. Kali ini, aku akan meresensi buku dari penerbit baca yang berjudul You Are A Badass. Stop meragukan kehebatanmu saatnya hidup lebih asyik dan dasyat. Buku ini adalah karya Jen Sinjero yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit baca dengan tebal 274 halaman dengan sampul berwarna kuning yang super ceria. Bagaimana aku bertemu dengan buku ini? Jadi, 1 Mei 2019, aku dan seorang teman main ke Gramedia Pustaka Utama dan setelah berkeliling, akhirnya pandangan mataku jatuh pada buku kuning dengan kata-kata super badassnya Stop meragukan kehebatanmu saatnya hidup lebih asyik dan dasyat. Rebel sekali pikirku, buku ini adalah edisi pengembangan diri. Aku buka pendahuluannya dan aku mendapatkan sesuatu di sana. Tebak apa? Jadi, seorang Jen Sinjero menceritakan bahwa dia tidak terkesan dengan hidupnya dan ada banyak hal dalam hidupnya yang ingin dia ubah. Aku bergumam dalam hati. Menarik. Aku sedang berada di fase itu juga. Mungkin ini juga terjadi dengan teman-teman sekalian karena situasi yang penulis alami adalah situasi yang juga dialami oleh sebagian besar orang. Mengapa demikian? Masalahnya adalah, begitu menjadi lebih tua dan lebih bijak, Banyak orang menjalani hidup sepenuhnya dalam tujuan mereka untuk mendapatkan versi kehidupan yang lebih dewasa yang mungkin biasa-biasa saja sampai benar-benar payah. Maksudnya, kita berhenti mewujudkan kehidupan yang kita impikan. Aku merasa senasib. Aku merasa terus bertumbuh tetapi tidak berkembang. Kita hanya butuh satu pergeseran sederhana katanya. Dan mungkin saat ini adalah dengan membaca buku karya Jen Sincero ini. Aku lanjutkan beberapa paragraf lagi. Sangat mengasihkan buku ini. Karena dia menambahkan percakapan-percakapan dengan dirinya sendiri. Aku sering membaca ini dengan gaya cepat seperti sedang menjadi Jen. Akhirnya aku memutuskan membeli buku kuning ini dengan harga 80 ribu rupiah. Bab-bab dalam buku ini disuguhkan dengan juri yang sangat mengemaskan seperti si lalai besar dan pria bercawat. Semua babnya diulas dengan sangat ringan seperti cerita saat Jen dan temannya membuat sebuah grup band tanpa peduli skill bermain gitar mereka karena merasa dirinya adalah seorang bintang rock. Mereka sangat menginginkannya dan mereka menciptakan kehidupan yang mereka mau termasuk Jen akhirnya mempunyai kelas pengembangan diri dan menulis banyak buku seperti sekarang ini. Jen sendiri pun sebelumnya mengikuti banyak kelas pengembangan diri. Di bagian awal Jen menjelaskan mengapa di Cia sekarang ini kita menjadi seperti ini. Jen mengungkapkan banyak alasan yang masuk akal kalau kamu mau menerimanya dengan lapang dada bahwa itulah kenyataannya. Di bagian selanjutnya Jen menuliskan cara-cara menghadapi hal-hal yang menghambat kita menjadi versi diri kita yang sebetulnya. Cara-cara yang juga telah dijalankan terlebih dahulu oleh Jen sebelum akhirnya menulis buku ini. Beberapa darinya mungkin sudah aku temui di berbagai artikel lainnya. Tetapi Jen menyajikannya dengan sangat berbeda. Seolah-olah Jen tahu betapa susahnya keluar dari zona ingin berubah itu. Zona menginginkan kehidupan yang lebih baik tetapi tetap melakukan kebiasaan lama tanpa memutuskan. Katanya menginginkan bisa dilakukan dengan main handphone dan menonton drama favoritmu. Benar juga tetapi memutuskan berarti langsung terjun melakukan apapun yang dibutuhkan dan mengejar keinginan tadi tanpa embel-embel alasan. Aku telah melahap habis buku ini. Ya tentu tidak ada langsung singkat. Sejak pertama kali aku membacanya aku suka sekali cara Jen menjelaskan bagian-perbagian buku ini dan perasaanku pada buku ini tidak pernah berubah. Di bagian pertama Jen cerita tentang mengapa kita menjadi seperti ini. Fakta-fakta masuk akal yang membuat kita seperti ini. Kalau bisa dibilang mengapa kita merasa payah dan kurang menakjubkan padahal kita adalah hadiah istimewa yang dikirimkan semesta untuk dibagikan kepada dunia. Tetapi kita menyimpannya terbungkus rapat menua dan mengumpulkan debu. Meyakini betapa meyakinkan diri kita sama mudanya seperti mempercaya betapa payahnya kita. Bab ini mengajak kita untuk membuat usaha sadar dengan mengenal pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Kita perlu menyadari ini menepilah sejenak untuk melihat hal-hal disfungsional dalam hidupmu. Hingga kau bisa bekerjasama dengan semesta. Nikola Tesla pernah berkata jika kau ingin menemukan rahasia semesta berpikirlah dari segi energi, frekuensi, dan getaran. Semesta terbuat dari sumber energi. Semua energi bergetar pada frekuensi tertentu termasuk dirimu. Begitulah segala hal yang kau dambakan dan tidak kau dambakan. Mereka bergetar pada frekuensi tertentu. Ada yang namanya hukum ketertarikan yaitu kita semua menarik energi ke dalam diri kita sepanjang waktu. Sadar atau tidak kita sadari. Semesta akan mengimbangi getaran apapun yang kau pancarkan dan kau tidak bisa memperdaya semesta. Karena itulah, ketika kamu bergetar pada frekuensi menjadi orang baik, hal-hal baik nampaknya mengalir padamu. Jika kita ingin berhadir bersama-sama dengan apapun yang kita dambakan dan impikan kita perlu mengerahkan usaha lebih untuk bisa berada dalam frekuensi itu. Atau kalau tidak kita akan kecewa dengan diri sendiri. Dia bilang semesta punya kekuatan tak terbatas dan sayangnya mayoritas dari kita hanya sedikit memanfaatkannya. Oleh karena itu, kita harus melatih diri untuk hidup dalam masa kini dan semakin siap untuk memanfaatkan peluang yang ada. Apa yang membuat kita tidak bisa keluar dari zona aman, bebas, risiko? Karena kita beroperasi sesuai dengan keyakinan keliru yang membatasi diri. Ego kita kelewat protektif yang tidak hanya melarangmu pergi keluar tetapi juga ingin kau tinggal bersamanya. Jen menjelaskan ini dengan sangat rinci. Jen bilang kalau kita melawannya, ego akan membuat kita sakau kepadanya. Itulah mengapa setelah beberapa hari mencoba dengan komitmen yang menggebu-gebu, kita akhirnya berhenti. Kita ingin zona nyaman itu kembali. Ego menyiapkan blokade emosional. Tapi lihat di luar sana, banyak orang yang melakukan kehidupan yang dicintainya. Kamu bisa jadi salah satunya. Walaupun untuk pergi ke sana hampir tidak ada petunjuk, jangan berhenti gara-gara apapun. Karena semesta, kamu dan keinginanmu pada suatu hari harus bergetar di frekuensi yang sama. Kemudian setelah menyadari itu, Jen mengajak kita untuk merengkuh hakikat diri kita yang mengagumkan, mengguna akses ke lapisan hidup, melawan ego, dan membuat perubahan. Wah, ini bagian permainan dari buku ini. Ketika aku membaca bagian-bagian ini, aku juga tidak lupa kadang-kadang membuka bagian sebelumnya, hanya untuk terus mengingatkan bahwa apa yang sudah aku sadari itu benar. Dari sanalah aku memulai langkah di bab-bab selanjutnya. Pokoknya, jangan skip satu bab pun ketika membaca buku ini karena kamu akan kehilangan keasikannya. Jen bilang, cintai dirimu sendiri berulang kali dalam buku ini. Ini cukup sulit bagi banyak orang termasuk aku, tapi Jen menyertakan semua cara-caranya. Aku sudah bilang, Jen menyajikan ini dengan cara yang berbeda, kan, di depan. Nah, itulah yang akan kau dapatkan ketika mengulang-ulang cintai dirimu apa adanya. Karena kau adalah orang terdekat yang kau miliki. Apa yang kau lakukan di sini? Maksudnya di dunia ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah kau akan sepenuhnya mengiakan petualangan ini? Carilah kejelasan tujuan hidupmu terlebih dahulu dan ciptakan hidupmu. Percayalah bahwa jawabannya sebenarnya sudah ada. Yang kita perlukan hanya meningkatkan kesadaran dan bentuk ulangan jalannya. Misalnya, jika apa yang dilakukan orang lain membangkitkan minatmu, amati. Bisa jadi panggilan hidupmu memiliki kesamaan dengannya, tentu saja dengan segala keunikanmu. Ketika kau menemuinya, lepaskan cerita lamamu dan tulis ulang cerita baru yang sesuai dengan jati dirimu. Jen menawarkan berbagai upaya yang bisa meningkatkan kesadaran itu dan kau mungkin akan menyadarinya lebih cepat jika kau membaca buku ini. Dari semua hal yang Jen tawarkan, ada satu bagian yang selalu aku bawa kemanapun ketika aku belajar dan dalam impian apapun. Tetaplah menjadi pemula. Katanya sih, si pemula mungkin bodoh, tetapi dia tahu cara berpesta. Maksudnya, jangan terlalu kritis dalam segala hal yang baru kamu mulai dan usahkan. Alih-alih semuanya jatuh kepada membandingkan dirimu dengan orang lain. Pilih fokusmu dan realitasmu. Biarkan si pakar dan si pemula berdampingan sehingga kita tetap bersenang-senang. Jadi, asa keterampilanmu, tekuni keahlianmu, pelajari apa yang perlu dipelajari, berlatihlah mati-matian, tetapi jangan hilangkan kesenangan dalam prosesnya. Hiduplah untuk menikmatinya. Ada satu kalimat dari buku ini yang berkata, aku tidak membuat buku ini untuk dibaca dan disimpan, tetapi lakukanlah apa yang aku tawarkan dan lihatlah kehidupan seperti apa yang kau dapatkan. Itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Benar juga kataku, seraji-najinya aku membaca buku dan artikel pengambangan diri tidak akan terjadi apa-apa jika aku tidak mempraktekannya. Jadi, aku memutuskan mempraktekannya. Aku membuat jadwal kegiatan harian yang di dalamnya aku isi segala mimpiku. Aku pecah mereka kegiatan-kegiatan kecil untuk mengesir jauh drama kewalahan. Beberapa kegiatan itu seperti 10 kuasa kata bahasa Inggris baru, 1 artikel baru, dan menulis 1 halaman, belajar podcast, dan ada 35 lainnya di sana. Aku buat dalam tabel dan setiap harinya akan aku centang jika aku sudah melakukannya. Jadi, seperti tulis. Jadi, seperti ini. Tulislah apa yang akan kau lakukan dan lakukanlah apa yang kau tulis. Dan hasilnya dalam seminggu mungkin hanya 2-3 kali aku mencentang setiap kegiatannya. Yang lainnya berakhir dengan tanda X besar. Terjadilah seperti yang dikatakan Jen. Ketika kita memutuskan untuk mengejar impian kita, akan terasa seperti seluruh semesta menguji untuk melihat keseriusan kita. Tapi aku selalu ingat tetap menjadi pemula. Ulangi lagi minggu depan dan kebiasaan baru akan terbentuk dengan sendirinya. Tanpa kita sadari dan dari sana akan terlihat seperti apa perkembangannya. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk semua orang yang sedang mencari panggilan hidupnya atau yang ingin menyingkirkan kebiasaan lamanya. Si asik judulnya, isinya pun luar biasa asik. Percaya atau tidak, aku membuat podcast ini pun karena aku melakukan cara-cara dari buku ini yang katanya pelajari apapun yang perlu dipelajari. Untuk mengubah hidupmu, kau harus melakukan hal-hal yang tidak pernah kau lakukan dan berusaha mengatasi rasa takut. Takut podcast ini jelek misalnya. Aku tidak peduli apapun itu. Aku sedang berproses dan belajar. Buat semuanya menjadi dirimu di luar zona nyamanmu. Terima kasih.